Intro Sekjen Kementerian Luar Negeri Yohanes Kristiaroto Suryologowo menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar guna membahas kesediaan Najabar pada acara peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 Pada pertemuan tersebut, Deddy mengatakan kesiapannya juga mengajukan usulan guna membenahi Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA yang berlokasi di Gedung Merdeka Terlebih saat ini Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Penataan Museum tersebut Karenanya Deddy akan melakukan pertemuan lanjutan bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR guna membahas kejelasan aset dan pengelolaan Gedung Merdeka Rencananya pertemuan tersebut akan berlangsung pada minggu ke-2 bulan Februari Nah untuk arah sana kita lihat juga pasalnya itu kan pusatnya Gedung Merdeka ini siapa yang mau lola ini aset siapa ini harus jelas bagaimana kalau itu bukan aset kita lantas kita kelola ini sudah ada MOU yang jelas jangan sampai nanti menjadi masalah di BPK makanya insya Allah Februari minggu ke-2 akan duduk kembali dari Sekretariat MPR kemudian ke Menlu dan juga Pemprov untuk membahas Deddy menambahkan pembenahan tersebut sangat penting dilakukan karena museum KAA saat ini kurang terkonsep dengan baik bahkan Deddy mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk merubah Gedung Merdeka menjadi museum seutuhnya jadi gedung Merdeka ini buat apa sekarang ruangan gede itu buat apa buat ngeliat bendera aja kan lantas museumnya mepet kan kayak di gudang kan seluruh dibangun itu kita buat museum supaya bisa menggugah rasa nasionalisme hal tersebut sangat diapresiasi oleh Sekjen Kemenlu Yohanes Kristiar atau Suryu Logowo menurutnya hal itu merupakan langkah melestarikan peninggalan sejarah akan peranan Indonesia di mata dunia termasuk antara lain adalah bagaimana kita mampu memaksimalkan peninggalan sejarah tentang peranan penting Indonesia di dunia internasional yang kebetulan berada di Bandung ada Gedung Merdeka ada museum KAA dan untuk itu nanti tentunya Kemlu kemudian Pemda Jawa Barat dan MPR yang merupakan pemilik dari gedung tersebut akan melakukan pembahasan secara lebih teknis saya kira itu Nur Hadimi Harja Cucu Agus Dinar Jawa Barat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!